Beredar draft salinan keputusan Gubernur DKI Jakarta, nomor 412 tahun 2020, yang berisikan soal perpanjangan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Ibu Kota pada Rabu 3 Juni 2020. Diketahui, PSBB Jakarta Jelitiga akan berakhir besok 4 Juni 2020. Selanjutnya, dalam keputusan Gubernur nomor 412 tahun 2020 diperpanjang 14 hari ke depan, hingga 18 Juni mendatang. Keputusan itu berlaku pada 5 Juni 2020. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disis COVID-19 di provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Karena itu, masyarakat yang berdomisili, bertempat tinggal, atau melakukan aktivitas di Provinsi DKI Jakarta wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan PSBB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan protokol kesehatan pentinggahan COVID-19. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pejabat pemprov DKI Jakarta terkait kebenaran salinan keputusan Gubernur 412 tahun 2020 tersebut. Kemudian, agenda konferensi pers Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait PSBB yang sedianya digelar hari ini, pukul 17 waktu Indonesia Barat, diputuskan untuk ditunda, hingga Kamis 4 Juni 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan karantina lokal terhadap sedikitnya 62 rukun warga, usai pembatasan sosial berskala besar, pada pas 3 di Ibu Kota pada 4 Juni 2020. Data menunjukkan karantina lokal itu akan dilaksanakan oleh 62 RW di zona merah, sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di Jakarta. Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kepetundukan dan Pemukiman DKI Jakarta, Suharti mengaku pihaknya kini dengan jajaran perangkat daerah lainnya sedang melakukan pembahasan lebih lanjut terkait penetapan PSBL tersebut. Adapun, daftar RW yang direncanakan menerapkan karantina lokal adalah Terima kasih telah menonton!